Surat keputusan nomor 547 garis miring PW10 garis miring SK01 garis miring 8 garis miring 2020 tentang pengesahan susunan pengurus pimpinan anak cabang gerakan bunda ansur Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang masa hikmat 2019-2021 bismillahirrahmanirrahim pimpinan wilayah gerakan bunda ansur Jawa Tengah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama mengesahkan susunan pengurus pimpinan anak cabang gerakan pemuda ansur Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang masa hikmat 2019-2021 sebagaimana terlampir kedua memberi amanat yang berupa tugas wawonang dan tanggung jawab kepada pengurus pimpinan anak cabang gerakan bunda ansur Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang masa hikmat 2019-2021 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD PRT dan peraturan organisasi gerakan pemuda ansur dalam rangka mencapai tujuan organisasi ketiga surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 22 Desember 2021 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ditetapkan di Semarang tanggal 17 dulu hijrah 1441 hijrah bertepatan dengan 7 Agustus 2020 masih pimpinan wilayah gerakan pemuda ansur Jawa Tengah ketua Haji di Sohantin Ali Esha Sekretaris Huzin M FAL MSI terima kasih 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 Apakah sahabat-sahabat siap menjadi pengurus PAC di Bangsor Kecamatan Salaman? Ikuti kata-kata saya. Asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna muhammad rasulullah, raditu billahi rabbah, wa bil-islamitina, wa bi-muhammadin nabiyya wa rasulah, wa bi-indonesia, sya'ban wa watanan, wa binahbatil ulamak, jam'iyyatan wa atikodan, wa bil-ansari harokatan wa kafaha. Demi Allah, sebagai pengurus Gerakan Pemuda Ansor, Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, akan menjunjung tinggi ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah An-Nahdiyah, Bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, akan menjunjung tinggi amanat yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, akan menunaikan segala kewajiban saya guna terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor, dengan berpegang teguh pada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, bahwa saya selama memegang jabatan pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, tidak akan sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi, Rappi zidna ilman nafi'ah warzukna fahmah Allahum mansurna wa la tansur alayna wa mkur lana wa la tamkur alayna wahdina wa yassiril huda ilayna wansurna ala manbago alayna ya dhal jalali wal ikram Demikian prosesi pelantikan Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor, dengan demikian sahabat-sahabat resmi menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Salaman Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!